Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Irvan, di channel kita Capcuy. Channel yang membahas soal desain, website, dan digital marketing. Kali ini, saya akan membagikan cara membuat thumbnail YouTube di Canva agar orang lain tertarik melihat YouTube kita. Mari, sama-sama langsung kita lihat. Check it out! Kebiasaan kita, melihat YouTube itu kan biasanya kita scroll ke bawah. Namun apabila kita menemukan, ya seperti ini ya. Ini kan langsung mata kita tertuju kepada thumbnail YouTube-nya ya. Kita tidak melihat apa judulnya sebenarnya, tetapi fokus kita itu kepada thumbnail-nya. Nah, untuk membuat thumbnail yang menarik, atau menarik perhatian orang lain, itu dibutuhkan keahlian khusus. Dan ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Nah, kalau saya sendiri, saya membuatnya dari Canva. Silakan teman-teman buka canva.com. Dan, nanti di Canva ini sangat banyak ya, detail-detail atau template yang akan digunakan. Namun, saya biasanya menggunakan langsung di sini YouTube thumbnail. Langsung saja klik YouTube thumbnail-nya. Nah, ukuran YouTube thumbnail ini, yaitu sekitar 1280 x 720 pixel. Jadi, kalau kalian membuatnya di Photoshop atau Corel, ya terserah ya, teman-teman. Cuma kalau saya gunakan Canva. Sebelum itu, kita melihat dulu nih berbagai macam YouTube thumbnail yang sudah saya dapatkan dan saya tertarik dengan ini. Nah, perhatikan di pertama, kedua, dan sampai selanjutnya. Di sini kebanyakan, thumbnail itu, tulisannya itu intisari daripada apa yang ingin kita sampaikan. Seperti ini, fokus versus palugada. Ivan Gunawan sudah gila. Nah, rata-rata, para master YouTuber itu sendiri menggunakan thumbnail itu bermain di kata-kata yang membuat orang penasaran. Nah, dengan itu, kita langsung membuat dengan sesama. Mari sama-sama kita lihat. Kalau saya kan ingin membuat thumbnail yang simple ya, yang mudah dilihat sama orang lain. Yaitu membuat thumbnail YouTube. Kalau saya sendiri, saya ingin membuat thumbnail ini yang kontras. Jadi, setiap video saya, saya menggunakan thumbnail itu menggunakan Canva ya, teman-teman. Kalau di sini, yang penting kita punya ide ya, teman-teman. 90 derajat. Coba kita tarik. Yang penting di sini kita punya ide-nya. Kita mau bagaimana kita buat, jadi kita tinggal buat gitu, teman-teman. Oke, menarik. Kita tambahkan background-nya. Upload. Kita pengen buat yang ini di belakangnya ya, agar terlihat menarik. Upload media. Lalu kita upload. Dan kita pilih yang satu ini. Langsung saja kita buat di sini. Namun kita tempatnya itu di sandbag. Nice. Setelah kita mengupload yang ini, kita pengen gambar yang belakang ini tidak tidak usah terlalu nampak. Jadi, kita kasih overlay-nya. Dengan cara kita kasih yang ini. Lalu kita pengen dia warna putih. Kita kasih dia ke belakang. Sekali lagi. Nice. Lalu kita kasih di sini transparansinya. Tidak usah terlalu transparansi. Boleh. 82. Kita pengen membawa kata-katanya nih. Kita tambahkan kata-katanya saja. Gampang-gampang itu sebenarnya. Kita kasih. Kita huruf besar. Lalu kita buat di sini. Warnanya kita pengennya warna putih. Kelihar menarik. Kita copy saja. Kita pengen buat. Kita pengen buat di sini itu mudah. Warnanya kita ubah menjadi warna merah. Agar terlihat. Kita pengen buat kata-kata yang lain lagi. Gratis. Kita copy lagi. Agar nampak menarik. Kita kata diganti ini warna abu-abu. Lalu kita pengen nambah nih logo kanva. Kita pergi ke elemen. Karena kita menggunakan kanva. Jadi kita buat logo kanva di sini. Kalau kalian tidak menggunakan logo kanva juga tidak apa-apa. Saya ingin menghargai kanva. Makanya saya membuat logo kanva di sini. Setelah itu saya pengen nambah di sini ya. Copy. Paste. 90 derajat. Nah di sini saya buat. Copy. Paste. Saya pengen buat di sini. Saya ingin warnanya jadi putih. Nice. Sudah. Gampang. Kita tinggal download. Ukurannya PNG. Kita langsung download saja. Kita simpan di sini. Thumbnail Youtube. Sudah jadi. Mari sama-sama kita lihat. Nice. Gampang. Tidak sampai 10 menit. Lalu kita akan membuatnya ke thumbnail Youtube kita. Yuk kita lihat caranya. Oke kita ingin membuat thumbnail ini. Itu terpampang di Youtube kita. Bagaimana caranya? Nah caranya itu seperti berikut. Pertama kali kita pergi ke studio Youtube. Lalu kita pilih konten mana yang ingin kita gantikan thumbnailnya. Umpamanya kita ingin menggantikan thumbnail yang ini. Lalu kita pergi ke bawah sebelah sini. Di sini ada klik tiga. Lalu kalian bisa pilih ubah. Lalu kalian pilih saja ininya. Thumbnailnya. Open. Dan langsung jadi. Kalian bisa simpan thumbnailnya. Gula. Dan jadi kita akan kembali. Di sini sudah jadi thumbnail yang Youtube kalian. Mari sama-sama kita lihat. Nah di sini. Kalau kita lihat di sini. Ini sudah jadi ya. Yang kita buat tadi. Sangat gampang bukan? Tidak sampai 20 menit. Bahkan hanya 10 menit kita buat. Begitu mudahnya. Bagi teman-teman jangan lupa ya. Subscribe channel ini agar saya dapat bersemangat. Dan kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video kami yang baru. Oke. Demikian teman-teman. Tutorial cara membuat thumbnail Youtube. Agar Youtube kamu itu mudah atau cepat dilirik oleh orang lain. Jika ini bermanfaat. Silahkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bila kamu ada yang ingin ditanyakan. Silahkan isi di kolom komentar. Thank you for watching. See you in next video. Bye-bye.